Hai dong satu kampas sudah terpasang sudah terlaki ini ada trik ini wong bisa kita memasang kampas ya pertama kita bersihkan permukaannya ini intinya supaya apa supaya kampas ini bisa menempel dengan rapat untuk mengantisipasi yang namanya pecah ya kalau permukaannya ini rata tidak ada kotoran sama sekali kita amplas lato kita sikat pakai sikat kawat atau apa gitu ya triknya kali ini adalah wong kita bisa pemasangan kampas yang pertama ini trik saya loh ya yang bisa saya lakukan adalah dengan memapah saya kita memasang kampas paku ini supaya setiap lubang-lubangnya ini bisa kita memasang paku ini selalu center ya mudah ya masih tidak nyangkut lah apa segala macam trik yang biasa saya gunakan adalah memberi mau apa memasang paku itu terlebih dahulu dalam posisi silang contohnya seperti ini kita bisa masang di sini atau di sini ya seperti ini saya mau masang di sini saya masang sini saya pres sebelum saya pres dan paku satunya itu jangan kita pasang di sebelah kanannya sini nanti akhirnya apa di lubang-lubang yang ini nanti tidak akan bisa center ya lubangnya akhirnya kita mengalami kesusahan di saat pemasangan paku ini selanjutnya untuk memasukkan paku ini jadi pasang silang posisi di sini nah kita pasang silang otomatis kita pasang silang kita repat dan lubang-lubang lainnya pun dijamin akan senter ya lubang lainnya pun pasti akan lurus dan kita akan mengalami kemudahan nantinya untuk memasang paku-paku selanjutnya tapi kalau kita memasang pakunya dengan posisi yang sejajar sebelah kiri dan sebelah kanan ini sejajar otomatis lubang yang lainnya pasti akan selisih tidak center itu aja trik saya Bang ya jadi kita bebas mau masang dari sini ke sebelah sini enggak masalah tapi intinya dia harus hilang dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan nggak apa-apa yang penting jangan jangan lurus seperti ini nanti yang lainnya pasti akan terisi itu aja untuk apa triknya ya oke